Lihat deh, seru-seru sekali ya festival di beberapa negara ini. Kali ini aku memang mau membahas tentang beberapa festival ini. Ada dari negara Tiongkok, India, dan Meksiko. Apa? Kalian mau aku segera menjelaskannya? Oh, baiklah. Ini dia beberapa negara dengan festival yang paling menarik di dunia. Tiongkok Di Tiongkok ada festival yang bernama Herbin Ice and Snow Festival yang dirayakan di atas lahan seluas 750 ribu persegi. Festival es dan salju yang terletak di provinsi Helongjiang, kota Herbin Tiongkok ini merupakan salah satu festival yang cukup dinanti oleh banyak wisatawan. Baik dari dalam maupun luar negeri, teman-teman. Hal yang paling menarik dari festival musim dingin ini yaitu ditampilkannya pahatan dan replika sejumlah landmark berukuran raksasa yang terbuat dari es. Nah, festival ini juga semakin menarik. Karena dihadirkannya cahaya lampu yang berwarna-warni. Sehingga membuat kita menjadi tambah kagum, teman-teman. Oh iya, kita sebagai pengunjung juga bisa menikmati semua yang dibentuk dari es tersebut. Bisa berfoto-foto dan juga melihat dari dekat. India Ketika warna-warni mulai memenuhi kota dan desa di India, Itu artinya festival Holi sedang berlangsung. Holi adalah sebuah festival Hindu kuno yang diselenggarakan dalam rangka merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Perayaan ini dilakukan dengan cara menaburkan bubuk berwarna yang dimaksudkan untuk menyebarkan keceriaan dan berbagi suka cita dengan semua orang dan semua kelompok sosial. Sehingga semua saling merasa dekat dan bahagia saat mengikuti festival yang sangat meriah ini. Oh iya, hampir saja aku lupa. Kalau kalian mengunjungi India, tepat pada perayaan Holi, gunakanlah pakaian yang disarankan, yaitu baju berwarna putih. Karena warna-warninya akan jadi lebih terlihat, teman-teman. Meksiko Meksiko Nah, di kota Leon, negara bagian Guanajuato, Meksiko merupakan tempat berkumpulnya balon udara yang akan menghiasi langit. Banyak orang dari berbagai negara datang ke tempat ini untuk menyaksikan dan menikmati kemeriahan festival tersebut. Yang juga didukung dengan balon udara yang lucu dan berwarna. Kalian juga bisa menaiki balon udara lho. Sejarah festival yang bernama Festival Abu Quirquiu Internasional Balon ini berawal pada tahun 1842. Kemudian, pemerintah Meksiko sendirilah yang mengadakan Festival Balon Udara. Lalu dijadikan Festival Tahunan setiap bulan November. Oh iya, salah satu tujuan dari penyelenggaraan festival ini untuk menarik perhatian para wisatawan, teman-teman. Dan itulah beberapa negara dengan festival yang paling menarik di dunia. Terima kasih telah menonton!